Ya, memang pendekatan secara formal hukum itu amanah tundang-undang. Tetapi untuk daerah tertentu kan ada karakteristiknya. Di Papua itu kan banyak hal bisa diselesaikan di luar hukum formal. Misalkan hukum adat. Tetapi hukum adat pun bisa dibicarakan, dirundingkan, sehingga tidak terlalu fenomenal untuk merubikan pihak yang lain. Nah, namanya hukum konvensi kesepakatan. Mana yang harus dikedepankan. Tapi apakah itu juga bisa difasilitasi oleh Pemda setempat ya sebagai penguasa teritorial? Bisa, sebetulnya bisa. Tergantung sejauh mana pemerintah daerah membangun komunikasi publik yang baik dengan toko-toko masyarakat, toko adat, dan intelektual setempat. Kemudian memahami duduk persoalannya itu seperti apa.